Kita ke informasi korban minuman keras di mana kondisi para korban terdampak miras oplosan di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung berangsur membaik. Tim medis terus menangani para pasien hingga kondisi mereka pulih sepenuhnya. Dan berikut laporan reporter Tifal Solesa di RSUD Cicalengka. Kita tinjau perkembangan terbaru dari para korban miras oplosan yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Saat ini saya sudah bersama dengan Dirut RSUD Cicalengka dengan Bapak Yanni Sumpenan di sini Pak Yanni. Kita mau tahu dulu update terbaru dari kondisi para korban sejauh ini dan jumlahnya berapa banyak yang masih dirawat di Rumah Sakit ini Pak? Update terbaru dari korban yang dirawat. Yang dirawat di kita, dirawat ini adalah 19 dengan kondisi sudah mulai stabil. 29 ada di IGD, sama kondisinya sudah, kritisnya sudah lewat dan kemungkinan dari IGD juga ada bisa yang pulang. Jumlah total, sekeluruhan dari tangga 6 sampai sekarang, tangga 10 itu di 103 pasien. Untuk penyembuhan dari mereka yang terdampak kasus miras oplosan ini bisa berapa lama? Bisa seminggu lebih kah atau ada rentang waktu tertentu mungkin Pak? Tergantung tingkat berapa dosis atau berapa banyak dia mengkonsumsinya ya. Makin banyak mungkin efeknya makin lama. Ada obat khusus mungkin yang diberikan atau ada tindakan lebih lanjut setelah mereka dirawat di Rumah Sakit mungkin? Saat mereka sudah diperbolehkan pulang ada penanganan lebih lanjut mungkin yang disarankan kepada pasien dari pihak Rumah Sakit sendiri? Ya, kalau penanganan sudah, artinya sudah lewat, penanganan kami kan sebetulnya untuk mengurangi kadar apa namanya, anggaplah itu ada racun gitu ya, ada, 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 kalau kita kan bersuspek alkohol ya. Ada kadar alkohol di dalam darahnya, kita coba di, apa istilahnya di, bukan dikeluarkan ya, di, 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 lewat, lewat secara alami, lewat urin gitu ya, dengan pemberian cairan-cairan impus. Nah itu, kalau itu sudah lewat ya kami sarankan pertama jangan mengulangi lagi ya untuk minum-minuman beralkohol. Terus kedua, jaga kesehatan secara keseluruhan. Bapak, terima kasih sudah berbincang bersama kami dan kita harapkan kemudian para pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Cicalingka Kabupaten Bandung ini bisa segera pulih akibat dari menenggak miras oplosan ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Baratifal, Solesad dan Payumurti, AINIS melaporkan.